Hai banjir perempatan untuk saya posisi berada pas di tubuh mengarah unit sebelas air banjir naik mengarah unit satu jalan mengarah ke luwuk jalan mengarah sama lore full air perempatan siapa lagi di sana tinggal siapa di rumah ya cepat kasihan ya ampun setemana ini air tante sang iya Nenek yang kasihan di coba jalan di sana di rumahnya iya bapak anu bapak rakit ke sana rakit Oke bisa ini darah sini lo ini air kalau disini yang kencang daripada atas kalau atas agak tinggi toh ya ini orang-orang masuk semua air oh iya disitu juga jalannya air memang ya oh iya para bola sana soalnya nyore rumput yang dari atas menyeberang kamu oh Tuhan hai 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 selamat menikmati 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 ini suasana di kayu kuramat ini kita lihat semakin parah seluruh rumah warga di jalur ini sudah terendam air kami tidak bisa lagi berbuat apa-apa ini tinggal berkumpul saja ini mereka kami asingkan disini masih di dalam rumah masih di tempat saya ini ini sudah rata sudah rata rumah ini tinggal tempat kami saat ini yang belum terendam tinggal disini kalau lainnya sudah saya coba untuk mengambil lebih dekat situasi saat ini jadi para pemirsa live streaming jika ada nomor nomor-nomor dari musim pemerintah atau dari Basarnas supaya dapat menghubungi karena situasi saat ini sudah ya sini-sini masuk di dalam saja di dalam masih aman ada loteng selamat menikmati terlalu ini sudah semakin parah saya coba untuk mendekat mengambil rumah-rumah warga aduh, rupanya harus ini deras sekali dan mohon maaf, pemirsa, live streaming saya belum terlalu bisa menampilkan gambar yang begitu baik karena memang posisi sangat deras harus saat ini ini sudah rata dan posisi suasana ini masih sangat gelap kemungkinan akan berlanjut ini cuaca saat ini masih sangat-sangat gelap dan hujan masih tetap deras kiri kanan, kiri kanan ya Allah ya ini di posisi Kayu Kurahmat Kecamatan Moilong, Kabupaten Banggai posisi Kecamatan Moilong tepatnya di Kayu Kurahmat Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah jadi hujan ini mengguyur sejak semalam ini mengakibatkan banjir bandang kita lihat semakin deras kalau yang saya tampilkan tadi rumah-rumah ini belum masih normal tapi saat ini sudah memasuki jendela kita lihat sama-sama ini saya tidak bisa untuk merapat ke sana karena kedalaman ini semua sudah terendam jadi mereka ini mau keluar ke sana sudah tidak bisa ke jalur selatan sudah tidak bisa kita mau keluar ke jalur utara juga sudah tidak bisa sangat deras jadi kita bertahan ini kita bertahan kebetulan di rumah ada loteng jadi saya tampung semua ini di rumah jadi di rumah ini ada loteng saya tampung semua di rumah ini saya tampung semua di rumah ini itu motor itu kasih naik kalau masih bisa di kasih naik bantu dulu yang dibawa sana yang dibawa sana bantu dulu jadi ini deras sekali ini harusnya jadi kita saling bahu-bahu ini menyelamatkan dari rumah yang paling ujung kita angkut yang dibawa sudah semua main rumah yang dibawa sudah siapa lagi pencang ini eh tidak usah ke sana kemari tidak usah ke sana kemari pisah bawa duduk ya dimohon untuk bagi pemerintah kecamatan supaya cepat berinisiatif baik itu pemerintah desa kecamatan kabupaten khususnya di sosial supaya atau timsar keupatan banggai supaya cepat meluncurkan bantuan ke dataran toili karena banjir ini merupakan banjir terparah sepanjang sepanjang toili ini sudah ini yang paling terparah karena dapat dirasakan dengan tingginya genangan air dengan tingginya genangan air sudah ini yang paling parah kalau banjir-banjir sebelumnya rumah saya ini tidak pernah masuk jadi saya anggap ini banjir terbesar karena sudah masuk dalam rumah lalu-lalu yang rumah-rumah fondasi-fondasi pendek ya itu saja yang masuk kalau ini sudah rata jadi semua sudah masuk air ya Allah jadi saya cuma mengambil gambar ini dari satu spot saja dari satu spot karena saya tidak bisa ke sana kemari jadi para pemirsa light streaming supaya mohon dibagikan ke teman-teman supaya ada tindakan cepat dari unsur pemerintah atau dari tim sar daerah supaya bisa mengevakuasi warga-warga yang terjebak di di dalam perkampungan Kayu Kurahmat saluan dan toili jadi ini informasi tadi dari unit 2 ini sudah mulai hadio sudah tergenang juga unit 5 bumpres unit 6 itu sudah rata sudah ini sudah tergenang banjir semuanya terima kasih Allah Sepertinya Saya tidak sanggup Untuk Melakukan pantauan ke rumah-rumah warga Yang terkenang Ini Ini posisi saya